Oke, hello guys, welcome to Teaches and Heal Nah, di video kali ini gue main game yang namanya The Ants Underground Kingdom Jadi semacam game perang, tapi kita gunanya itu koloni semut gitu Nah, gue main game ini udah sekarang kan bulan November nih Gue mainnya dari bulan Februari, berarti udah sekitar 9 atau 10 bulan lah ya mainnya Oke, kita langsung masuk aja ke end healnya Nah, gue mau jelasin tentang di video ini tentang tips dan trik ya gimana kita ngelakuin warzone-nya itu supaya lebih maksimal Gitu Kita lihat warzone-nya Disini Nah, di day 1 sampai day 7-nya ini Di hari pertama kan kita ngelakuin upgrade building-nya ya Di hari kedua kita gathering Di hari ketiga evolution Keempat kita perkuat special end kita Yang kelima itu head soldier Yang ke-6 ini itu kita bisa memilih warzone mana yang mau kita ambil nih Dari day 1 antara day 1, day 2 sampai day 5 Itu kita ambil salah satu untuk di day ke-6 ini gitu Nah, untuk day 7 Jadi kan kalau kita setiap perang sama server itu kita ketemunya itu dua minggu Jadi, di day 7 untuk minggu pertama itu eventnya itu kita nge-rally groundhog Ya, jadi semacam kita nge-hit boss lah gitu Dan untuk di week ke-2 di hari ke-7 Itu kita baru perang antar servernya Jadi, kita bisa teleport ke zona server lawan kita Begitupun dengan sebaliknya Server lawan kita bisa juga teleport ke zona-nya kita gitu Oke Nah, untuk lebih maksimal Ketika kalian warzone-nya itu Kalian perlu naikin evolution Yang namanya zone develop Ini paling penting dan paling berpengaruh Untuk memudahkan kalian Menaikin point-nya lah gitu Nah, ini kalian harus naikin sih Nah, naikinnya ini Tujuannya itu yang paling bawah Kalian buat buka double reward Ini sangat-sangat penting sih Jadi, reward yang kalian dapetin ini bisa jadi double Jadi, dari atas sampai bawah itu Kalian open aja yang sesuai requirement-nya Gitu, misalnya Untuk buka intermediate reward ini Itu kalau nggak salah Mesti zone getter Sama extra resource-nya ini Mesti max sih Mesti level 10 Gitu, baru bisa buka ini Nah, kalau untuk buka yang point bonusnya ini Harus buka intermediate reward-nya Begitupun seterusnya di bawah Pokoknya buka dulu aja sesuai syaratnya ya Sesuai syaratnya Nah, kalau nggak salah Kalau gathering point ini cuma 5 Perlu naikin 5 sampai level 5 aja Udah bisa buka building point-nya Terus ke bawah, terus ke bawah Pokoknya sampai Kebuka double reward Baru kalian Kalau misalnya Mau maksimalin yang lainnya Ya, silahkan gitu Yang penting Tujuan utamanya di double reward dulu ya Gitu Oke Nah Keuntungan juga di ketika kalian udah Sampai ke queen 25 Ya Keuntungannya ketika kalian Server kalian itu menang di hari itu Warzone-nya Itu reward-nya di queen 25 Kita kasih lihat dulu Ini Nah Kalian perhatiin yang Tulu orange Jadi di queen 25 itu Reward-nya Setiap menang warzone Itu diterima Orange yang egg-nya Gitu Kalau di queen 24 itu cuma dapet 1 Kalau ini kan dapet 3 Kalau queen 23 juga Dapetnya 1 Gitu Nah mulai dari queen 22 ke bawah Itu cuma dapet yang Purple egg Atau secondary egg ini Gitu Jadi kalau saran gue sih Bagi yang masih Queen 22 gitu Kalian naikin dulu aja Queen 23 Supaya Dapet reward yang egg-nya Orange Orange egg-nya Gitu Jadi kalian bisa perkuat Special N Kalian Lebih Lebih cepat Kayak gitu Nantinya Gitu Jadi kan Kalau misalnya Setiap minggu Dapat Setiap satu hari Dapat 3 Yaudah Dikali aja 7 Dalam seminggu Berarti bisa dapat 21 Orange Gitu Jadi ketika kalian Hedge Hedge Ininya Orange supreme-nya Lebih Lebih gampang Yang dapat Kemungkinan Untuk dapat Special N Yang Orange Gitu Oke Kita lihat keluar lagi Nah Kira-kira Seperti itu Untuk Warzone-nya Ya Oh iya Gue juga Mau jelasin Nah Tadi kan Di evolution Itu Gue ada bilang Ini Kita ke Ini dulu ya Nah ini Untuk buka Reward 4-6 Dan yang Advanced reward Ini buka reward Dari 7-9 Jadi ketika Kalian Awal Main itu Itu reward Warzone-nya Cuman Sampai 3 Sampai 3 Nih Sales-nya Sampai 3 Sampai 3 Sampai 3 Kalau ini Sudah kebuka Sampai 9 Nah Masing-masing Ini Masing-masing Sales-nya Reward-nya Berbeda-beda Nah Tadi yang Paling penting Kenapa Gue bilang Buka Double Rewards-nya Dulu Di evolution nah kalian bisa lihat disini kan ada kali dua kalau kalian belum buka itu enggak ada tulisan kali duanya jadi rewardnya ini jadi double contohnya ini rewardnya diamondnya dapatlah 4.000 ya ya udah dikali dua nanti dapatnya 8.000 itu yang paling dicari sih ini kreator trimensi atau tulang ikannya ini untuk evolutionnya juga gitu ini dapatnya jadi 3,4 nanti gitu lumayan lah ya Hai Oke kira-kira seperti itu aja untuk penjelasan warzon nya Nah nanti kalian bisa tonton video-video yang menjelaskan lebih detail di hari warzon masing-masing ini untuk lebih maksimal dan bisa nambang diamondnya juga gitu Oke sekali lagi cukup sekian aja thank you yang udah nonton jangan lupa ya di like di komen di kolom komentarnya terus di subscribe juga share juga ke teman-teman kalian kalian bisa share juga ke masing-masing server kalian semoga bisa membantu juga bisa bantu lebih lah untuk server-server masing-masing kalian Oke thank you for watching ya bye bye